Terima kasih. Melihat berbagai eksperimen yang sedang dilakukan anak-anak SD ini. Ini adalah salah satu museum yang hands on ya. Museum yang mengajak pengunjungnya untuk partisipasi dalam program atau eksibisinya. Dan ini jangan dibayangkan bahwa ini kalau museum mengerti A.D.U.S.A. kan museum itu barang-barang antik yang ditemukan dari dalam bumi gitu ya. Kalau museum konsep di Amerika enggak seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti ini lah intinya ya namanya aja lah kit museum. Tapi disitu kamu berkarya bisa menemukan sesuatu bahkan kalau bisa gitu ya. Tapi juga ada di Alexandria ini yang museum beneran. Menariknya ini museum dulunya itu adalah pabrik torpedo. Torpedo maksudnya kayak makanan. Atau apa itu namanya iya apa itu rudal. Bukan yang untuk sikap aslam di sana ini. Tapi kemudian diubah menjadi tempat berkreasi dan juga museum untuk memamerkan hasil seni. Menarik juga ya jadi apapun bisa di kalau memang ada kreativitas disulap ada duit juga tentunya ya. Disulap jadi yang menarik. Mau gak aku itu? Ya sedulur juga mau itu kayaknya di tonton museum torpedo ini dulu. Memang The Torpedo Factory Art Center ini bekas pabrik pembuatan torpedo. Torpedo hijau yang dipamerkan di ruang utama gedung membawa pengunjung kembali ke mausajaya pabrik antara perang dunia pertama dan kedua. Pada saat itu disinilah gudang perang sampai pemerintah kota Alexandria membeli dan membuka pintu bagi seniman yang mencari tempat berkarya. Lebih dari empat dekade kemudian pusat seni ini telah menjadi contoh pusat seni lain di dunia. Melayani 165 seniman, 82 studio, 7 galeri, sebuah museum arkeologi dan menjadi markas liga seni lokal. Pokoknya misi Torpedo Factory Art Center ini mendekatkan seni kepada masyarakat. Kita benar-benar berfokus pada arti, person, dan progres. Jadi ide adalah Anda bisa berjalan ke semua studio dan bergabung dengan artis. Pelukis Michelle Huben keluar dari pekerjaannya untuk fokus pada berseni. Ia senang bisa dekat dengan masyarakat. Chris adalah mantan desainer mesin yang sekarang merupakan penerbangan. Karya Chris sudah dikenal dan ia telah mendesain emblem Kedutan Besor Amerika Serikat. Ia senang berkarya di sini karena mendapat inspirasi dari pengunjung yang datang. Gunjung boleh masuk studio mana saja melihat seniman berkarya bahkan bertanya langsung kepadanya. Sekitar 500 ribu pengunjung yang mendatangi Torpedo Factory Art Center ini setiap tahunnya menghasilkan pemasukan sekitar 16 juta dolar atau sekitar 2,2 miliar rupiah setiap tahun bagi kota Alexandria. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Kepalaographic, institusi dan bernama rupiah. Tidak terlihat. Kepala living rupiah itu sangatlah semuanya. Ini elektronik juga ini. Iya. Sambil sepertinya ni Stella sedang belajar juga. Dan belaka. Iya, kita ke sini pengen belajar banyak juga dari anak-anak, Cak. Dan kalau saya mematakan juga... ...ragam-ragamnya anak-anak kemudian. Kebanyakan memang dari warga anaknya warga imigran ya, jadi bahkan yang dari putih jarang ya, maka kan gak ada minoritas kayaknya, atau malah pengajarnya yang kulit putih. Jadi anaknya warga putih tan, kemudian juga hispanic dan juga asia, karena memang Mangemory terkenal, ini daerah Mangemory ini, ini memang sangat beragam ya, banyak pendatang tinggal di daerah Mangemory di Virginia, eh maaf, di Maryland. Di Maryland, banyak orang Indonesia juga yang tinggal di sini. Banyak orang Indonesia juga. Nah dia aja, Mbak Dia kerja di sini, gitu. Kamu mau ngapain sekarang? Setelah ini kita masih ngelutek ajaran di sini karena hujan. Nanti kalau, sampai kan bisa flu nanti kalau. Kamu harusnya bisa bikin sesuatu yang membuat hujan berhenti. Tawang, itu termasuk prakarya ya? Ilmiah gak itu? Ini dulu loh, ini target di selanjutnya saat di selanjutnya pesan-pesan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya pesan-pesan.